selamat menikmati yang baik, ramah dan siap menolong orang kapanpun namun, dokter Sukartono kurang menyukai profesinya yang saat ini sebab dia lebih menyukai bidang seni, terutama seni musik Tono juga tidak bahagia hidup bersama istrinya yang bernama Sumartini alias Tini tetapi, Tini juga tidak merasa bahagia karena kehidupan masa lalunya dengan Hartono yang sampai saat ini masih dicintainya yang tidak lain adalah merupakan teman dari suaminya namun jauh di lubuk hati Sumartini dia sangat mencintai Tono begitu pun sebaliknya Tono juga mencintai Sumartini namun, mereka saling tidak mengetahui karena selalu bersikap dingin dan tidak mau bertukar pikiran kebahagiaan Tono Tono kini mulai datang ketika ia bertemu dengan teman masa kecilnya yaitu Yah atau Siti Rohaya atau Siti Hayati penyanyi keroncong yang ia kagumi selama ini tidak lama kemudian Tono pun jatuh cinta kepada Yah dan ia sering datang ke rumah Yah untuk mencari kedamaian kebahagiaan itu tidak lama karena Tini pun mengetahui bahwa Tono sering datang ke rumah Yah untuk mencari kedamaian hingga pada akhirnya Tini pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Tono dan pergi ke Surabaya untuk mengurus rumah piatu tapi entah mengapa Yah pun ikut pergi meninggalkan Tono padahal Tono adalah lelaki yang ia cintai sejak kecil hingga pada akhirnya Tono pun merasa sedih dan kesepian karena ia ditinggal oleh teman dekatnya Sekian desensi dari kelompok kami Apabila ada kesalahan dan salah kata kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye